Ketua DPR RI, Puan Mahareni bersama persaudaraan istri anggota DPR RI memberikan santunan kepada tenaga honorer dan seribu anak yatim. Pemberian santunan dilakukan untuk menebarkan nilai kemanusiaan dan kebersamaan di bulan Ramadan. Persaudaraan istri anggota DPR RI masa bakti 2019 hingga 2024 menggelar kegiatan bakti sosial Ramadan di gedung DPR RI. Acara ini dihadiri Ketua DPR RI, Puan Mahareni, dan Wakil Ketua, Mohaimin Iskandar, dan Sofie Dasko Ahmad. Penyerahan santunan dilakukan Puan kepada tenaga honorer di lingkungan DPR RI dan seribu anak yatim. Santunan ini merupakan solidaritas dan gotong royong para istri anggota DPR. Meski berasal dari sembilan fraksi yang berbeda, para istri anggota DPR memiliki tujuan yang sama, yaitu kemanusiaan dan kebersamaan membantu sesama yang membutuhkan, terutama saat bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, Alhamdulillah ini ibu-ibu persaudaraan istri-istri anggota DPR, semuanya itu bergotong royong bersama-sama untuk bisa memberikan santunan kepada tenaga honorer yang selama ini membantu kerja-kerja yang ada di DPR, berserta dengan seribu anak-anak yatim. Ini tentu saja bentuk dari solidaritas sembilan fraksi ibu-ibu yang ada di DPR untuk bisa ikut membantu masyarakat atau anak-anak yang kurang mampu dalam menjalankan ibadah Ramadan. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan secara bergotong royong loh ibu-ibu persaudaraan, dan istri-istri anggota DPR ini, sekarang seragamnya itu pink. Kenapa seragamnya pink? Itu cinta kasih atau kasih sayang, warna tidak membedakan kalau kita kemudian mempunyai niat untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang masih kurang. Jadi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Pia ini setiap tahun, selalu memberikan bantuan kepada anak-anak dan tenaga honorer yang kemudian masih kurang di sini. Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada tenaga honorer atas kerjasama yang selama ini terjalin dan menyemangati anak-anak agar lancar berpuasa hingga lebaran tiba. Kepada para tamu, Puan berpesan untuk makin peduli dan saling bergandeng tangan menebar kebaikan kepada sesama. Renata Panggalo, Kompas TV, Jakarta.